Warga Dusun Maduran Desa Tutul, Kecamatan Balung, masih merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam acara tersebut, jalan pedesaan sepanjang 4 km ditutup total untuk dijadikan tempat acara perayaan. Selain itu, jalan pedesaan juga dihias dengan beraneka macam peralatan dapur yang pada akhirnya akan dijadikan rebutan oleh warga. Selain peralatan dapur, sejumlah tumpeng dan buah-buahan juga dihidangkan. Acara maulid di desa ini dinilai lebih meriah dibanding tahun sebelumnya. Bahkan menurut Juwana, selaku Kepala Desa Tutul, acara ini murni inisiatif warga lingkungan Dusun Maduran yang sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi dan kerukunan antar warga. Dengan melihat situasi yang sekarang ini, kami merasa bangga sebagai aparat pemerintah yang mana pada malam hari ini Ini sangat meriah, sangat kompak. Beliau-beliau itu mau memberikan semua yang dia punya, bahkan beliau-beliau mau hadir dalam rangka pada malam hari ini. Harapan bagi saya, karena ini merupakan kegiatan yang sangat mulia, ini bisa dicontoh oleh desa lain atau dusun yang ada di desa tutul ini. Karena dengan adanya acara seperti ini, kita insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah SWT untuk masyarakat desa tutul, khususnya Dusun Maduran. Dan menurut saya, apa yang kita lakukan pada malam hari ini sangat-sangatlah berharga dan saya bangga sekali semoga pada tahun yang akan datang kita ketemu kembali, bersama kembali, akan memeriahkan semeriah mungkin seperti itu. Terima kasih kepada warga desa tutul, khususnya Dusun Maduran, atas semuanya. Dari Balung, Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan.